Indonesia memiliki 3 perbatasan darat internasional dengan negara lain di Kalimantan dengan Malaysia, Nusa Tenggera Timur dengan Timor Leste dan Papua dengan Papua Nugini. Kementerian PUPR melalui Dirjen Binamarga melakukan pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di sepanjang jalan perbatasan yang tercantum pada nawacita Presiden Republik Indonesia, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Fungsi pembangunan infrastruktur diperbatasan diantaranya untuk pertahanan dan keamanan, membuka akses daerah terisolasi sehingga dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi biaya logistik sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia sebenarnya sudah dimulai sejak 2013, meski dalam skala kecil, yakni pembangunan jalan paralel perbatasan. Kemudian secara masif dilanjutkan pada 2015 sesuai nawacita Presiden Republik Indonesia. Jalan paralel perbatasan di Kalimantan dimulai dari Aruk di ujung barat Pulau Kalimantan melalui Kalimantan Timur dan berakhir di Kalimantan Utara, tempatnya di Sei Ular, dengan total panjang 1.756 km. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timur Leste sampai 2024 nanti dibangun jalan dengan panjang 179 km di sisi timur dan 167 km di sisi barat. Selanjutnya pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Papua dengan Papua-Nugini dimulai dari Jayapura, Arso, Warisieti, Ugrup, Sibli, Tanah Merah, Muting, hingga Merauke dengan panjang total 1.098 km. Pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan bukan tanpa tantangan dan hambatan. Lokasi medan yang berat membuat sulitnya mobilisasi BBM, material, dan SDM. Selain itu tantangan lainnya adalah cuaca terutama pada musim hujan, membuat pekerjaan membutuhkan penanganan lebih ekstra. Khusus di Papua, isu keamanan menjadi hambatan pembangunan jalan yang ada di sana. Untuk mengatasi tantangan maupun hambatan tersebut, maka TNI AD dilibatkan terutama untuk membuka akses hutan maupun kegiatan lainnya. Selain itu, pihak-pihak di sekitar lokasi juga dilibatkan untuk membantu proses pembangunan. Terima kasih telah menonton!